Halo guys, ketemu lagi sama gue dan kali ini di depan gue udah ada sebuah keyboard mekanikal dari Zoe pertama kita lihat dulu packagingnya dus hitam simple dengan logo BenQ, Zoe dan tulisan seleritas 2 ditambah dengan tampilan keyboard yang dibuat stealth sungguh perpaduan yang unik disampingnya juga terdapat logo Zoe dan tulisan seleritas 2 dengan jargon mereka untuk keyboard ini desain tampilan kalem simple kayak gini ngebikin kesan kalau keyboard ini lukserius langsung aja kita buka kotaknya dan kita pun mendapati keyboardnya dilindungi dengan form tebal yang sangat empuk ditambah lapisan plastik bening yang menutupi bagian atas keyboardnya agar gak gampang kena debu atau kotoran ketika kotaknya dibuka isi di dalam kardusnya pun sangat sedikit selain keyboardnya, ya iyalah ini kan triple keyboard ya kita dapat menemukan panduan dan juga kartu garansi dari BenQ dan sebuah sticker yang build qualitynya sangat bagus cocok untuk dipasang di case kalian oke, satu hal yang begitu terasa ketika mengeluarkan keyboard ini dari kotaknya bobotnya cukup berat untuk keyboard seukurannya yang memiliki bodi plastik keras yang solid di seluruh bagian perlu diketahui pasnya ini meninggalkan sidik jari jadi, untuk kalian yang tangannya gampang berminyak harus sediain tisu untuk rajin-rajin lap keyboardnya kalau gak mau keliatan bulu bagian bawahnya rata terdapat empat karet ukuran panjang dan pipi yang membuat keyboard ini dapat duduk manis di meja kalian namun keyboard ini tidak memiliki lift up pad sehingga hanya memiliki satu sudut kemiringan saja justru karena hal itu, wristpadnya terasa pas digunakan baik kelandayannya maupun lebarnya meskipun gue bukan tipo yang seneng naruh tangan di wristpad tapi ini menjadi poin menarik yang membedakan seleritas 2 dengan keyboard-keyboard mecha metal gaming di rentang harga yang sama kabel pada keyboard ini tidak detachable kabelnya pun kecil berlapiskan rubber dan kualitas yang baik sehingga sangat elastis dan flame tidak gampang putus kabel ini menggunakan USB port interface untuk dihubungkan dengan PC namun uniknya Zoe menyertakan sebuah konektor USB to PS2 yang sangat bagus baik secara kualitas fisik maupun kualitas koneksinya pastikan motherboardmu masih memiliki port PS2 untuk mendapatkan pengalaman unik dari keyboard ini keyboard ini memiliki anti-ghosting hingga 6 key jika menggunakan USB namun jika menggunakan PS2 anti-ghosting nya bisa bekerja untuk seluruh key pada keyboard selain itu dengan konektor PS2 kalian bisa mengaktifkan mode RTR yang Zoe Klein sebagai real-time respon dengan cara menekan tombol Fn plus F9 sampai F12 untuk respon time yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kalian yang tertera pada key caps keyboardnya dan akan berubah menjadi warna biru ketika diaktifkan jujur gue gak terlalu ngerasain perbedaan yang begitu signifikan dari fitur ini namun memang perlu diakui kalau keyboard ini sangat enteng dalam penggunaannya menggunakan flare tag red switch yang bentuknya mirip dengan Cherry MX membuat kamu dapat mengganti keycap ABS nya yang tipis dengan key caps kesayanganmu optical switch ini membuat travel pada key tidak terlalu dalam bahkan dengan sedikit sentuhan, key sudah ter-input dengan baik itulah mengapa Zoe berani memberikan tagline keyboard for esports yang betul-betul membutuhkan input time yang cepat dan akurat for your information, key switch ini masih dalam tahap pengertesan 100 juta kali key price loh untuk urusan fitur keyboard ini sangatlah minim selain RTR yang sudah dibahas sebelumnya tersedia pengaturan LED dan multimedia button saja yang dapat diatur oleh user menggunakan kombinasi function key tidak ada driver untuk mengatur profil keyboard ini sekian review kali ini jika masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini terima kasih sudah menonton see you in another video bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton